Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ini kandang di usia kita teman-teman atau kandang buildingnya atau kandang open apalah namanya tuh nah ini usianya sudah berapa ya ini dua tetasan teman-teman ini kalau nggak salah ada yang usia setengah bulan ada yang usia tiga minggu kayaknya nanti kita cek lagi untuk kepastiannya Oke kita kasih makan dulu ini karena usianya tidak bareng tidak sama jadi pakannya pun kita campur teman-teman yang udah agak gede-gede ini biasanya kan udah 5 12 dan yang masih kecil ini biasanya saya masih kasih 311 jadi ini biar sekalian saya campur 511 sama 311 jadinya seperti apa seperti ini teman-teman pakannya tuh nggak nampak ya tuh agak alus tapi ada kasarnya karena dia di dalamnya ada 311 sama 511 jadi kandang open door segini teman-teman harus hangat betul-betul hangat masih kecilnya saya butuh goyang hangat teman-teman tuh tuh nah seperti ini teman-teman kurna nggak nampak ya kasih segit aja kalau saya sih teman-teman ngasih makan tidak pernah sampai tumpuk-tumpuk ya kita kasih segit-segit tapi sering tuh untuk minumnya ini kayaknya habis ini Oh bener teman-teman habis ini untuk jenis ayamnya ini ayam Arab teman-teman ayam Arab tuh warnanya hampir sama kan ayam Arab ada sih ini ayam kampung yang warna hitam itu untuk mesin tetes kita ini next video nanti kita bahas ini mesin tetes kita ya teman-teman terisi nya itu tetes itu padan tapi hari ini kita videonya tentang pemberian pakan ayam oke setelah setelah di usia selesai kita kasih makan tinggal ayam yang gede-gede di luar video studionya ya untuk induan kita kasih pakan pur 324 teman-teman ini seperti ini dia nampak nampak nggak ya ini 324 untuk pakannya seperti ini tuh bahkan rasikan lah ada jagungnya dapurnya semua ada kompet simpangan betelur temen-temen nah sudah selesai kita keluar dulu nah sudah selesai kita keluar dulu kita keluar dulu bisa ke kandang indukan kita belum indukan sih sebagian sebagian masih calon indukan sih belum indukan ini ayam yang kita umbar nanti kita lepas nih teman-teman nanti aja lepasnya ini sebagian ayam kita ada disini sebagian disitu nah ini induk-induannya disini kalau nindukan belum indukan sih belum produksi nih teman-teman ada sih yang produksi cuman belum semua masih belajar ini ayam akar aja disini teman-teman ini ayam akar aja disini teman-teman kita bikin kandang koloni khusus 1 banding 5 ekor tujuannya apa ya agar kita dapat mencetak di usia ya makar aja yang ori teman-teman rendah sih pendek ya kandang yang kita ini saya masih uji coba sih jangan dicontoh ini masih uji coba teman-teman ini kita bikin pendek ya agar menghemat biaya juga sih karena kemarin kita perlu membuatannya modal ini salah kadarnya jadi ya nggak apa-apa tuh tapi kita walaupun pendek atasnya bawah seng itu kita kasih apa teman-teman daun sawit daun sawit kita susun kita susun semua di atas seng itu kan baru kita timpas sengnya tujuannya biar nggak terlalu panas sekali dalam kandang itu oke langsung aja kita kasih makan teman-teman lapar kali itu ini gede-gede teman-teman nanti di video selanjutnya kita timbangin satu-satu ayamnya ya berapa buatnya udahan ini usianya baru lima bulan oke kita ke kandang berikutnya oke 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 esok ini 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 gede ini Oke kita ke kandang berikutnya teman-teman tuh ini masih satu bulan setengah sih kita tutup kayak gini biar enggak tempias teman-teman sekalian biar enggak terlalu dingin kali kan nah sebelum kita kasih pakan ini kita lepaskan dulu yang umbaran teman-teman ganteng aja itu gini nih kalau jagonya udah terlalu lebih dari satu ribut terus udah keluar kau tuh jago itu ayo bapaknya yang jago sama teman-teman kan beda jenis bulu ayam wale atau yang kereteng ini tongkok biasa kalau ini yang kita umbar tidak butuh proses tidak kasih makasih makan teman-teman kalau pagi hari karena dia kalau pagi bisa cari makan sendiri sore baru kita kasih makan kenyang paling dia makan-makan siap-siap makan makanan yang jatuh di kandang kandung itu temen-temen kalau pun makan nanti hilang ini pada bigi semua pada lari-lari sana tuh itu tidak terlalu kita kasih makan fokus kalau pagi hari khususnya oke kita buka dulu yang ini dia kandung ayam arah kori kita tuh udah kasih makan full ketika kita kasih makan full ketika kita ini ayam broiler kita broiler non-putih nah kalau yang pembesaran ini udah usianya satu bulan lebih semua teman-teman ini pakannya pun udah nggak fokus pur ini udah jagong bulat saya campur dengan pur dikit habis itu kita kasih nasi-nasi sisa tuh udah gede-gede-gede sih kilo lebih-lebi nih yang belasana ayam kampung tuh yang belasana yang ini ayam mardi ori jantan semua sana mardi ori juga ada jantan ada betina ini mardi ori campur ayam kampung biasa ini pakannya temen-temen ini jagung bulat nasi sisa sama kasih pur dikit tuh itu aja lalu kita kasih minyak jelanta oke langsung kita kasih pakan dulu ayam-ayam ini selamat menikmati selamat menikmati ini jantan akar aja temen-temen karena betinanya nggak ada jadi orang banyak gak mau orang kan rata-rata beli ayam akaraja ini untuk dikembangkan jadi betinanya tekor kemarin yang namanya orang beli untuk dikembangkan itu kan biasanya 1 jantan nanti 5 betina atau 6 bahkan 8 kadang kan jadi ya sisa jantannya tapi gak apa-apa kita besarkan nanti butuh ini kok udah besar teman-teman untuk materi penyilangan karena rata-rata sekarang orang disilang-silangkan teman-teman jantannya dibikin akaraja nanti betinanya dibikin ayam KUB ayam Arap tujuannya untuk mencetak di usi pedaging kita ke kandang belakangnya nah ini dia minumnya kita kutip teman-teman pernah udah pada abis ini tuh aduh inilah repotnya kalau ganti minum teman-teman tuh kita belum pakai nipel jadi masih pakai dalon seperti ini oke teman-teman sudah selesai kita kasih makan ayamnya jadi kegiatan saya berikutnya jadi kegiatan saya berikutnya yaitu kita isi air air minum ini teman-teman kita cuci dulu kita cuci bersih kemudian baru kita isi untuk minumnya ini saya tiap hari ganti teman-teman tiap hari kita ganti pagi kita kutip semua kita angkat kita cuci bersih kemudian baru kita taruh di kandang-kandang masing-masing sampai sore sampai pagi lagi jadi seterusnya nanti kalau ada jadwal pemberian vitamin atau apa atau jamu gitu kan saya biasa pakai jamu sih jarang pakai vitamin-vitamin bahkan belum pernah pakai vitamin-vitamin paling jamu aja itu baru nanti kita kutip pagi kan nanti jam-jam 10 baru kita bagi ke kandang ayam jadi ayam itu udah betul-betul haus langsung di gas sama mereka kan oke teman-teman cukup sekian dulu kegiatan pagi hari ini terima kasih telah mengikuti video ini sampai ketemu di video-video selanjutnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe serta aktifkan lonceng di sebelahnya hingga menjadi lonceng bordering gratis kalau sudah terima kasih salam satu hobi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh